Al-Furqan TV Al-Furqan TV Al-Furqan TV Assalamualaikum Wr. Wb Al-Furqan TV 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 awal ini anal sedikit luaskan kasus jika ternyata pihak pelaku bisnis tadi yang jual beli yang jual beli HP itu sudah melakukan segala sesuai dengan proseduralnya bahasa gampangannya sesuai dengan SOP nya kemudian sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan untuk jual beli HP gini 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 lah kok kodar Allah Allah menakdirkan itu kok malah rugi malah bangkrut gitu ya malah habis kalau memang itu yang terjadi maka berarti kerugian ditanggung berdua kerugian ditanggung berdua jadi pemodal nanggung rugi modal pelaksana ranggung rugi selama ini kerja gak dapat bagian apa-apa gak dapat bagian apa-apa itu dalam kasus kalau pelakunya amanah jadi kalau pelakunya itu amanah dalam menjalankan usaha bisnis tersebut tapi lu akhir dari pertanyaan tadi gak itu adalah kasus yang kedua kasus yang kedua yaitu apabila ternyata pelaku bisnisnya itu pelaku mudorobahnya itu gak amanah di apa itu kesepakatannya itu untuk jual beli HP eh malah digunakan untuk jual beli bebek gini gini kesepakatannya untuk bisnis ini eh tanpa ngomong tanpa apa digunakan untuk yang lainnya apalagi kalau kemudian ternyata mana digunakan untuk yang lainnya tidak ada berbau bisnis maka berarti ini sudah menyelisihi aturan sudah menyelisihi kesepakatan berarti itu khianat dan dalam bahasa syariatnya itu namanya mengkhianati pelaku modal yang telah memberikan kepada dia kepercayaan untuk ngelola uang tersebut nah apabila yang terjadi adalah masalah khianat maka berarti pelaku modal itu sudah bukan amin kewajiban dia adalah mengembalikan uang itu penuh kepada ini kepada pihak yang memberinya modal mau dia rugi mau dia habis mau dia apa itu gak ada urusan karena sekarang kondisinya bukan lagi amanah mau dia apa karena sekarang kondisinya adalah khianat tapi kalau dia itu adalah kasus khianat maka harus ada loman harus ada ganti rugi yang wajib dikembalikan kepada pemilik modal tersebut secara ini sempurna ini secara sempurna ini kembali kepada pemilik modal tersebut Allah Allah dan itu bukan hutang-hutang kasus ini adalah kasus loman kasus ganti rugi ini kasus ada orang yang menghabiskan harta orang lain ini kemudian dia itu kewajibannya adalah untuk mengganti sesuai dengan apa yang telah dia rusak dari hartanya orang-orang lain Wallahu'alam islam nah tab zat jazakum lahiran atas jawabannya kita melanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan yang kedua yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV pertanyaan dari Ibu Mita di Sidoarjo Ustaz beliau bertanya Ustaz apakah kita harus menyiapkan keperluan ketika kita meninggal seperti kain kafan dan lain-lain Ustaz jazakum lahiran perbuatan semacam itu dilakukan oleh sebagian salaf sebagian para ulama gitu ya mereka menyiapkan kain kafannya tapi yang semacam itu setahu anak tidak ada riwayatnya di Rasulullah s.a.w. di Rasulullah s.a.w. tidak ada riwayat bahwasanya beliau menyiapkan kain kafannya menyiapkan ini, menyiapkan ini, menyiapkan itu jadi hukum asalnya tidak perlu hukum asalnya yang semacam itu tidak perlu untuk dilakukan karena sebenarnya kain kafan itu tugas dari orang yang masih hidup tugas dari orang yang masih hidup jadi orang itu mau di kafan dengan apapun tidak punya efek di kafani dengan kain ini, di kafani dengan kain itu, di kafani pakai ini, pakai itu tidak punya efek karena orang kalau sudah meninggal itu yang akan ngefek ke dia hanyalah amalnya dan efek dari amal perbuatannya setelah dia meninggal dunia makanya Allah s.w.t jadi menetapkan atau menyebutkan dalam surat yasin yang Allah tulis itu adalah yang dia lakukan selama hidup dan apa yang dia tinggalkan setelah dia meninggal dunia apa yang dia amalkan dan apa yang dia tinggalkan prestasi selama hidup dan apa ya apa yang dia lakukan, apa yang dia tinggalkan selama setelah dia meninggal itu yang akan punya efek itu yang akan punya mengaruh kepada apa yang akan dialami nanti di alam kuburnya ada pun apa kain kafannya apa, modelnya bagaimana bagaimana bentuknya itu tidak akan punya tidak akan punya efek makanya Rasulullah s.w.t begitu menyebutkan dunia jadi maka para sahabat jadi mereka mengkafarinya dengan kain-kain yang ada pada yang di pada yang di pada pada waktu itu itu dari sisi yang pertama jadi tidak perlu untuk menyiapkan itu semua tidak perlu untuk menyiapkan itu itu semua tapi kalau yang antum maksudkan dengan itu adalah untuk mengingatkan diri wistuku kafan kain kafan ditaruh di ruang tamu milahkan gitu atau di ruang tengah atau ditaruh di mana gitu ini pas malas ibadah gitu pas malas ibadah kemudian dia membuka kain kafan ngomong-ngomong dewe saminkun apa kok males ibadah ini loh kain kafanmu sebentar lagi kamu akan meninggalkan dunia kalau tujuannya adalah untuk itu mengingatkan diri maka insyaallah s.w.t gak apa-apa dan memang itu perbuatan sebaikian para ulama sebaikian para ulama itu malah ada yang buat keliang kubur di di kamarnya dewe keliang kubur di kamarnya dewe dari situ semangat kalau emang tujuannya hanya untuk itu maka insyaallah s.w.t tidak tidak mengapa tapi itu bukan satu kelaziman bukan satu keharusan yang dibahkan bukan sesuatu yang dianjurkan bukan sesuatu yang dianjurkan karena tidak diamalkan oleh rasulullah s.w.t tapi kalau memang itu dikatakan sebagai bid'ah gak juga maksud saya karena orang latihan melakukan itu hanya untuk nyemangati diri murni nyemangati diri maka tidak mengapa kecuali kalau dia meyakini itu adalah satu sunnah yang semacam itu adalah satu syariat yang harus dikerjakan yang sebaiknya dikerjakan tatkala itulah maka baru jadi masuk terjurumus ke dalam kaedah kaedah bid'ah Wallahu'alaikum terima kasih pesat jasa kemelahiran atas jawabannya kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun anda berada yang saat menyaksikan kami melalui tayangan anda ataupun melalui gadget anda anda dapat langsung bergabung bersama kami di line telepon anda di nomor 0812-5952-1312 atau anda yang hanya ingin mengirimkan pertanyaan anda via pesan WhatsApp di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312 baik kita akan melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang ketiga Ustaz dari yang tidak menyebutkan nama dan juga tempat Ustaz beliau bertanya terkait dengan harta waris Ustaz Bismillah Al-Fan Ustaz izin bertanya orang tua kami telah lama meninggal harta waris sampai saat ini belum selesai pembagiannya bagaimana menyikapi salah satu saudara yang sulit diajak menyelesaikannya padahal ada ahli waris yang sangat membutuhkan kami tidak ingin cekcok sama saudara semua ahli waris pada diam dalam masalah ini mohon nasihatnya Ustaz pertama ya ahli asli wa'alaikum perselisihan dalam masalah waris itu hampir rata terjadi ada aja masalah yang dipermasalahkan ilah menurahimallah ya kecuali keluarga-keluarga yang apa ya yang mereka itu bahasa kita itu pada ngaji semua se-keluarga besar itu enak itu ngaturnya karena diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya ini loh perintah Allah ini loh hukumnya Rasulullah itu gampang tapi kalau keluarganya semacam itu itu kan jarang jadi ada yang satu dua udah ngaji yang lainnya belum kadang-kadang satunya manutan satunya alot jadi hukum asalnya para Eho sekalian begitu ada orang meninggal dunia secara otomatis begitu orang meninggal dunia hartanya itu sudah bukan harta dia langsung menjadi harta ahli waris jadi begitu ada orang meninggal dunia maka harta itu sudah bukan lagi hartanya beliau langsung menjadi harta ahli waris maka sebaiknya langsung dibagi maka sebaiknya langsung dibagi kecuali kalau ada satu masalah hat untuk ditunda gambarnya begini gambarnya begini ya kalau ada seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dan meninggalkan tiga orang anak belakang anaknya udah gede-gede istrinya itu maksudnya ibu mereka ibunya anak-anaknya itu sebenarnya sudah sepuh ya sudah umur-umur 60 tahun dan yang semisalnya itu tuh kalau langsung dibagi itu kan biasanya ibu itu sakit hati ini sakit hati maka anak-anak itu misalkan menunda tidak bagi demi menjaga perasaan sang ibu maka itu satu kebaikan yang semacam itu itu satu kebaikan karena ya kita di negeri Indonesia terutama di tanah Jawa itu segala sesuatu main perasaan jadi main-main perasaan jangan sampai ibu itu merasa anak-anakku pengen aku cepat mati jadi mereka langsung bagi waris gitu jangan sampai itu terjadi maka gak apa-apalah ya ini ditunda tapi kalau memang penghalang-penghalang itu sudah tidak ada maka sebaiknya langsung dibagi karena kalau tidak ini kalau kalau tidak itu nanti pada waktu mau dibagi itu sering ada masalah sering ada masalah ini kenapa ya perjalanan waktu 10 tahun 20 tahun itu merubah banyak kondisi jadi gambarnya begini ya kalau misalkan ada orang meninggal dunia orang tuanya itu meninggal dunia kemudian tinggalkan warung kecil lah toko peracangan kecil kemudian toko peracangan itu diramut oleh kakaknya kakak nomor pertama karena ada adiknya masih kecil 10 tahun kemudian toko peracangan itu jadi gede jadi sebuah toko besar dan mereka baru kepingin untuk bagi waris itu mesti gagal itu yang kakak yang pertama itu merasai ini bapak bian itu gak ninggalkan toko ini toko nya kecil gitu nah kemudian adik-adiknya mengatakan toko nya kecil mas tapi kan modeli toko bapak macam-macam lah masalah-masalah semacam itu maka kalau dari awal itu langsung dibagi itu banyak nyelesaikan masalah dan menjaga perasaan menjaga hati menjaga masalah antar saudara dengan saudara yang lain itu nasihatannya yang pertama meskipun boleh-boleh aja jadi untuk tidak membagi langsung jika semua ahli waris sepakat ingat sopan saya jika semua ahli waris sepakat maka boleh-boleh aja untuk tidak langsung dibagi ada pun jika salah satu dari ahli waris milah kan ahli warisnya ada 10 ada istri ada ibu ada bapak ada anak ada anaknya 7 berarti ahli waris itu 10 9 sepakat ditunda gak usah yang satu karena butuh duit kepingin untuk langsung dibagi maka wajib untuk langsung dibagi saat itu wajib untuk langsung dibagi jadi saat itu kenapa ada orang yang akan terdolimi dengan tidak dibaginya harta itu harta dia dia mempunyai hak terhadap harta waris itu bagian dia tetapkan laku mudah yang tidak diberikan maka yang tidak memberikan itu dholim yang tidak memberikan itu adalah statusnya adalah orang yang dholim mendholimi kepada orang yang berhak untuk mendapatkan harta ter harta tersebut karena dia mempunyai orang lain gak butuh itu urusan dia tapi saya kan butuh saya kan saya kan butuh maka orang lain saudara-saudaranya itu yang menghalangi orang itu mendapatkan haknya maka hukumnya sebagai orang yang mendolimi tersebut ya ini kan bahasanya orang yang tidak butuh itu kan ya merasa gak butuh ya jadi akhirnya dia bahasanya itu nguet-nguet warisannya Bapak kayak bahasanya itu apa ya untuk lihat-lihatan bahasanya untuk apa dan macam-macam itu tuh masalah tahsi niat dalam bahasa masalah-masalah yang apa yang lock lah ada satu masalah yang orang itu butuh terhadap berta tersebut bisa jadi butuh itu kayaknya di pendidikan anaknya mau nyokolakan anaknya gak bisa ada bisa jadi masalah kadang-kadang masalah kesehatan kadang-kadang masalah ini kadang-kadang masalah itu jadi maka itu harus di cermati lah ada pun tadi makan nasihat anak kepada saudara-saudara dan ngomongilah kepada saudara yang alot dalam dalam tanah kutip tadi itu jadi alot dalam tanah kutip jadi tadi itu jadi untuk segera di segera dibagi lah kalau kemudian ada berbagai alasan yang lain saya itu kepengen untuk warisan rumah warisan bapak itu jangan diganggu-gugat bengtutup jadi kita ingat bapak kita ingat apa kita ingat apa oke lah dibagi solusinya dibagi di atas kertas rumah itu diprediksi warisannya itu rumah diprediksi harga standar anggaplah harganya berapa 500 juta anggaplah harganya itu 500 juta harganya itu anggaplah 500 juta kemudian di atas kertas itu dibagi ini waris ahli warisnya berapa orang bulan 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 ini mendapatkan ini mendapatkan ini mendapatkan ini mendapatkan ini dari harta 500 juta ini mendapatkan sekian juta sekian juta sekian juta sekian juta ini sekian juta sekian juta sekian juta dilihat sekarang siapa yang kepengen untuk langsung dibagi siapa yang kepengen untuk langsung dibagi Misalkan yang kepingin langsung dibagi itu adalah adik nomor tiga Semuanya gak kepingin Maksudnya itu saatnya ditunda gak masalah Tapi adik nomor tiga itu butuh sekarang Solusinya Kan sudah ketahuan Adik nomor tiga dapat jatah waris misalkan Anggaplah 50 juta Anggaplah dia itu berhak untuk mendapatkan 50 juta Maka salah satu diantara ahli waris yang lain Yang dia itu mampu kaya Berikanlah kepada adik tersebut haknya 50 juta Dengan itu selesai masalah Nanti pada waktu harta itu setahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi Kapan lagi mau dibagi Maka haknya adik itu diambil oleh yang ngasih tersebut Diambil oleh yang ngasih tersebut Berarti jatahnya adik itu sudah diberikan Lah berarti kan hitungannya adalah Nanti kalau mau dibagi Suatu ketika nanti dibagi Maka jatah adik sudah gak dapat Dan jatahnya itu diambil oleh yang memberikan Ini tersebut Begitu tanpa ada keloliman dengan fiyak Nah ini manapun hal pun ditahan Kemudian dengan berbagai macam alasan ini dan itu Kasian ada orang yang terkelolimi Ada orang yang terkelolimi Bayangkan ya akhiyya ukti Kalau posisi sekarang itu Allah balik Adik yang butuh itu Posisinya adalah Anda yang kaya Dan Anda itu posisinya yang sangat butuh Kemudian ada saudara lain yang ngeyel Gak mau dibagi dengan berbagai alasan Kira-kira sakit hatinya kayak apa Butuh duit Ada asetnya yang bisa dia jual Dia miliki ternyata gak ada Padahal litaruh hanya anaknya gak bisa sekolah Yang ini yang itu Begitu cara kita berpikir dalam menghadapi hidup sosial Hidup bersaudara dan bertangga Ini ada pun cukup perasaan Jukup perasaan gak mau geger Gak mau apa Kadang-kadang geger itu harus dijalani kok Kadang-kadang itu Eh kok gak harus dijalani Jadi Kadang-kadang itu Apa ya Ngurusi gak mau geger itu gak selesai-selesai masalah Kadang-kadang memang Haru dijalani Tapi dengan cara yang Hikmah Dengan cara yang 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 hikmah Kalau memang masalahnya harus Diomongi Meskipun nanti dengan berbagai macam masalah Ya harus diomongi lah Jadi karena kita menimbang masalah dan Mafsadah yang ada dari semuanya Wallahu'alam Nah Tepsa Jazakum lahiran atas jawabannya Kami lanjutkan lagi Untuk membacakan pertanyaan yang Masuk di redaksi kami Dari seorang Uhti Sepertinya Ustaz Yang tanpa menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz mau tanya Kalau orang sudah pakai cadar Terus tiba-tiba mau lepas cadar Gimana hukumnya ya Ustaz Ya Uhti Itu kembali kepada hukum cadaran itu apa Hukum cadaran itu apa Apakah hukum cadar itu penutup wajah Maksud saya Mau cadar mau burkuk Mau apalah istilahnya Sebenarnya penutup wajah Apakah hukumnya wajib Sebagaimana itu mendapat sebagian Para ulama diantara mereka Adalah Dan yang semisalnya Yang mengatakan bahwa Menutup wajah itu wajib Dan wajah itu termasuk Yang tidak boleh untuk dibuka Di hadapan laki-laki yang bukan mahrum Dan harus dicadari Harus pakai cadar sehingga tertutup wajahnya Ataukah hukum cadar itu sunnah Tidak wajib Kalau ditutup Maka itu kemuliaan Kalau tidak ditutup Maka ya tidak apa-apa Tidak masalah Sebagaimana itu pendapat Banyak para ulama diantara mereka Adalah Syekhul Al-Bain Dan para ulama-ulama yang lain Dan memang masalah ini Masalah polemik panjang Di kalangan para ulama Masalah polemik panjang sekali Dalil kedua mazhab Sama-sama sangat kokoh Jadi Ada beberapa buku Yang ditulis Susu tentang masalah itu Ada beberapa pembahasan panjang libar Yang ditulis dalam sebuah kitab Di antara yang membahas ini Dengan agak panjang libar adalah Syekh Mustafa al-Adawi Dalam kitabnya Jami Ahkam Nisa Syekhul Al-Bain bahkan memiliki kitab khusus Yang berkaitan dengan masalah Masalah ini Taip Kalau memang kita katakan bahwasannya Menutup wajah Wajah itu adalah aura Dan menutup wajah itu Wajib Maka tidak boleh Karena statusnya Adalah Buka wajah Di hadapan yang bukan mahrum Berarti buka Awrat Dan buka awrat itu Awrat Buka awrat itu Awrat Tapi kalau kita katakan bahwasannya Wajah itu bukan Awrat Bukanya itu Boleh Hanya sebaiknya Bercadar Karena Amalia para sahabiyah Juga Bercadar Maka berarti buka cadar itu Boleh-boleh aja Buka cadar itu Boleh belajar Ini semasam Pertanyaan yang beberapa kali muncul Bukanya bagaimana kalau orang cadar itu bongkar pasang Di Serawo Bingir Al-Furqan Cadaran Nanti pada waktu pulang ke kampung Mudik Sudah lepas cadarnya Apa itu Tidak munafik Tidak munafik Tidak semudah itu Untuk mengatakan munafik Itu tidak munafik Itu Kembali pada hukum cadar Kembali pada hukum wajah Itu awrat Ini hukum cadar itu awrat Atau bukan Itu dari sisi Fikih Itu dari sisi kajian Fikih Yang kedua Dari sisi kajian Apa ya Kajian Masalahat Maksudah Jadi Terkadang itu Kita berhadapan dengan Mertua Berhadapan dengan Orang tua Gitu yang Kadang-kadang itu Ngomong sama Anak inak Ini sampai yang cadaran Cadarono Tapi pas pulang Bukaan Kain satu itu Leput bukaan Ini kerudung lebar Mungkok Baju kurung Baju kurung Ini apa itu Jubah lebar Itu mungkok Tapi yang satu Kain itu aja Tolong Karena disini itu Nanti jadi masalah Ini 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 Dan macem-macemnya Terkadang masalahnya Itu bukan masalah Itu Masalahnya adalah Masalah Pertimbangan Kondisi Dan Macem-macemnya Ini secara pribadi Anak tidak mempermasalahkan Kalau ada orang Melakukan itu Ini Anak tidak mempermasalahkan Kalau ada orang Melakukan itu Dengan satu Husnullon Bahwasanya Dia melakukan itu Demi yang lebih Masalah Seandainya pun Seandainya pun Itu Dilakukan Tanpa Kemasalahan Apapun Maka Masih ada celah Untuk dikatakan Bahwa wajahnya itu Boleh Dengan gambaran Bahwasanya memang Wajah itu Termasuk Hal yang Diperselisihkan Oleh para ulama Apakah itu Termasuk Aurat Atau 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 bukan Wallahu'alam Amin Afon Mau bertanya Ustad Beliau bertanya Dua soal Yang pertama Ustad Apakah kita Diharuskan Boykot Produk-produk Yang mendukung Israel Bagaimana Tata caranya Pertanyaan kedua Ustad Bagaimana Hukum Makan Emas Dan Perak Asli Yang edible Memang Produk Mungkin Produk Makanan Produk makanan Tapi terbuat Dari Emas Dan Perak Memang produk Yang aman Dimakan Biasanya Pada hiasan Kue Atau Kik Ustad Pertama Saya kira Masalah Boykot Produk Israel Itu Sudah Gamblang Apalagi Sejak Mui Dua Tiga Empat Hari Yang lalu Melakukan Fatwanya Itu Masalahnya Jelas Jadi Di Indonesia Itu Masalahnya Jadi Jelas Sejak Mui Mengeluarkan Fatwa Kemudian Memperindak Apa Bahasanya Memperindak Itu apa Silahkan Silahkan Memboyekot Meskipun Saya ragu Apakah Itu bisa Menghentikan Perang Israel Perang Palestina Ini Kemudian Presiden kita Jokowi Juga mengisyaratkan Ke arah Ke arah Sana Demi Perdamian Dunia Di Palestina Dan Macam-macamnya Saya Kira Masalahnya Itu Jelas Jadi Kalau Mau kita Runut Secara kajian Fikir Singkat Aja Ya Ini Kalau Mau kita Runut Secara kajian Fikir Pertama Memang Hukum Asal Jual Beli Mu'amalan Dengan Dengan Orang Kafir Itu Bully Bully Aja Yahudi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hidup Di Kota Madinah Itu Bertanggaan Dengan Orang-orang Yahudi Satu Negara Satu Kawasan Itu Ada Tiga Kabilah Besar Yang Mereka Kabilah Orang-orang Yahudi Bahkan Pasar Terbesar Kota Madinah Zaman Itu Pasar Yahudi Itu Yang Pertama Tapi Satu Masalah Yang Harus Difahami Menjual Belikan Sebuah Barang Yang Kita Tahu Bahwasannya Barang Itu Untuk Sebuah Kemaksiatan Maka Itu Haram Makanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Bayi Tamri Bayi Ulai Nabi Liman Yattachiduha Khomro Rasulullah Itu Melarang Menjual Kurma Kok Kurma Menjual Anggur Bagi Orang Yang Kita Tahu Yakin Orang Itu Beli Anggur Untuk Membuat Khomro Jual Beli Anggurnya Halal Tapi Kalau Kita Tahu Seyakin Yakin Orang Itu Beli Niatnya Untuk Mungkin Khomro Kalau Rasulullah Sallallahu Melarang Menjual Anggur Kepada Dia Karena Efek Tadi Karena Efek Efek Tadi Begitu Pula Ini Dalam sebuah Riwayat Ini Bermasalahkan Riwayat Sama Kampung B Sedang 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 Huruhara Sedang Saling Bunuh Membunuh Padahal Sama Muslim Kemudian Antum Jualan Senjata Di Tengah Tengah Menggoyang Mau Beli Pedang Menggoyang Mau Beli Pisau Itu Harap Meskipun Jual Beli Pedang Itu Boleh Jual Beli Pisau Itu Boleh Apalagi Itu Beli Kamping Itu Boleh Boleh Aja Tapi Di Saat Itu Jual Beli Senjata Akan Digunakan Untuk Perkaranya Haram Maka Itu Hukum Nah Dari Sini Nampak Sebuah Hukum Bahwa Kalau Kita Itu Tahu Seyakin Tahu Ya Dan Kita Dalam Masalah Semacam Ini Mengikuti Kaedah Umum Yang Disampaikan Oleh Para Peneliti Peneliti Kehidupan Bahwasannya Produk 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 Ini Mereka Guna Keuntungannya Adalah Negeri Yahudi Negeri Penjajah Negeri Zionis Itu Dan Mereka Gunakan Untuk Pilih Senjata Yang Kemudian Mereka Gunakan Untuk Menyakiti Saudara Kita Kau Muslim Maka Nggak Boleh Nggak Boleh Ikut Menjualnya Nggak Boleh Ikut Membelinya Nggak Boleh Ikut Menjualnya Nggak Boleh Ikut Membelinya Meskipun Produk Yang Halal Semacam 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 Jadi Letak Masalahnya Itu Menjadi Menjadi Jelas Kemudian Masalah Berikutnya Jadi Itu Kalau Kita Bicara Tentang Sisi 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 Hal Haram Tapi Kan Pemboykotan Itu Nggak Identik Dengan Pengharaman Pemboykotan Itu Nggak Identik Dengan Pengharaman Saya Nggak Beli Itu Kan Urusanku Saya Nggak Jual Itu Kan Juga Urusanku Anak Punya Toko Terus Anak Nggak Mau Jual Produk A Karena Anak Nggak Seneng Sama Perusahaan A Itu Kan Boleh Boleh Aja Toko Toko Sendiri Barang Barang Anak Nggak 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 Urusanku Selagi Tidak Sampai Mengharamkan Orang Lain Boykot Itu Kan Menahan Diri Untuk Tidak Membeli Produk Orang Lain Tapi Masalahnya Sekarang Bukan Hanya Menahan Diri Pribadi Letak Masalah Sekarang Ini Sudah Digulirkan Oleh Lembaga Lembaga Resmi Kek Selamat Oleh Lembaga Lembaga Resmi Kek Kek Selamat Difatwakan Oleh Lembaga Sekelas Mu'i Oleh Lembaga Sekelas Yang memang Dalam Kondisi Semacam Ini Menjadi Satu Acuan Nasional Melihat Kondisi Saudara 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 Kita Yang ada Di Palestina Dan Yang Sesungguh Bayangkan Kondisi Kita Semacam 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 Itu Hal Semacam Itu Yang kedua Itu adalah Hukum Makan Emas Dan Perak Asli Yang Boleh Dimakan Memang Produk Yang Aman Dimakan Biasa Untuk Hiasan Kue Ya Akhir Alhamdulillah Makan itu Boleh Minum Itu Boleh Tapi Berlebih Berlebihan Dalam Makan Berlebihan Dalam Minum Dengan Sesuatu Yang Bernuansa Israf Melebihi Batas Itu Terlarang Bakul Wakul Wasyrobu Walah Tusrib Makan Minum Jangan Melampaui Batas Makanya Rasulullah S.A.W. Melarak Menggunakan Piring Menggunakan Sendok Menggunakan Karpu Menggunakan Gelas Bahannya Itu Emas Bahannya Itu Perak Jangan Kalian Makan Jangan Kalian Minum Dari Wadah Yang Itu Dari Emas Dan Perak Yang Itu Dari Emas Yang Itu Dari Perak Kenapa Karena Ada Nuansa Israf Ada Nuansa Melampaui Batas Di Saat Banyak Orang Miskin Di Saat Banyak Orang Butuh Padahal Orang Itu Makan Mau Pakai Piring Plastik Mau Pakai Piring Apa Itu Sama Ini Maka Kalau Kemudian Dia Menggunakan Piring Yang Bagus Selagi Masih Standar Ya Orang Miskin Piringnya Piringnya Standarnya Orang Miskin Orang Kaya Standarnya Orang Kaya Orang Kaya Raya Standarnya Piring Piring Bagus Tentu Standarnya Piring Bukan Itu Standar Hiasan Standar Standar Hiasan Emas Dan Pera Itu Standar Hiasan Bukan Standar Jadi Garpu Bukan Standar Jadi Sendok Bukan Standar Jadi Gelas Bukan Jadi Jadi Pera Tapi Untuk Mata Uang Zaman Dulu Untuk Perhiasan Untuk Harta Benda Simpanan Untuk Yang Se Semisalnya Ini Untuk Yang Se Semisalnya Itu Sudah Dipahami Anda Masih Belum Bisa Bayangkan Apakah Itu Benar Benar Emas Pera Ataukah Itu Sebuah Bahan Makanan Yang Wujudnya Mirip Emas Atau Pera Itu Yang perlu Diteliti Dan Anda Tidak Berani Jawab Negeri Kita Itu Gampang Namakan Emas Gampang Namakan Perak Emas Putih Itu Kan Bukan Emas Hanya Barang Logam Yang Mahal Warnanya Putih Namanya Emas Putih Akhirnya Jadi Rumut Waktu Orang Memahami Itu Emas Padahal Ini Bukan Emas Anak Khawatir Ini Bukan Emas Karena Emas Sebenarnya Itu Bukan Bahan Makanan Emas Itu Barang Tambang Anak Khawatir Ini Itu Cuma Bahan Memang Dia Itu Makanan Tapi Wujudnya Itu Benar Koyok Koyok Emas Mengkilap Mengkilap Dan Macem Macem Sehingga Dia Aman Untuk Dimakan Harganya Berapa Si Kalau Katanya Emas Ini Harganya Cuma Rp50.000 Mas Apa Ini Harganya Cuma Rp50.000 Harga Emas Satu gram Itu Melakukan Satu Juta Lapisannya Itu Menyalakan Kalau Satu Gram Lebih Harganya Cuma Rp50.000 Makan Itu Pastikan Bukan Emas Kalau Itu Ataukah Harga Kue Itu Satu Dua Juta Kue Itu Berapa Itu Yang Perlu Digambarkan Dulu Anda Tidak Berani Untuk Menjawab Sebelum Gambarannya Gamblang Dan Jelas Di Adap Allah Alham Alham Tep Tep Kita Akan Lanjutkan Lagi Untuk Membacakan Pertanyaan Yang Masuk Di Redaksi Kami Terkait Dengan Akat Murabaha KPR Assalamualaikum Dalam Sebuah Akat Dengan KPR Antara Bank Syariah Dan Nasabah Bank Syariah Mengklaim Bahwa Akat Tersebut Adalah Akat Jual Beli Dimana Kedudukan Bank Sebagai Penjual Dan Nasabah Sebagai Pembeli Namun Ada Keanehan Yaitu Yang Pertama Bank Memberi Kuasa Kepada Nasabah Untuk Membeli Dan Menerima Rumah Dan Menandatangani Akta Jual Beli Sendiri Dengan Developer Yang Kedua Nasabah Tidak Dapat Menuntut Ganti Rugi Kepada Bank Jika Ada One Prestasi Atau Kegagalan Ciciran Apakah Ini Sebuah Bentuk Pengelabuhan Untuk Menutupi Bahwa Ini Sebenarnya Adalah Akat Pinjam Meminjam Dan Bukan Akat Jual Beli Ustaz Kaedah Yang Difahami Yang harus Difahami Para Jumlah Sekalian Dalam Memahami Apapun Itu Al-Ibrot Kaedah Dalam Sebuah Transaksi Dalam Hukum Itu Hakikat Faktanya Itu Apa Bukan Istilah Dan Bentuk Luarnya Makanya Dalam Sihim Muslim Rasulullah S.W. Itu Mengatakan Suatu hari Nanti Akan Ada Khomer Yang Yisamunah Bihoirismiha Yang Orang-orang Itu Menamakan Itu Bukan lagi Namanya Khomer Namanya Apalah Namanya Apa Namanya Bukan Khomer Tapi Tetap Khomer Karena Hakikat Khomer Itu Adalah Minuman Yang Memabukkan Mau Dinamakan Dengan Ini Mau Dinamakan Dengan Itu Pokoknya Itu Memabukkan Namanya Khomer Ribah Sampai Pun Dinamakan Dengan Bunga Kalau Di Negeri Kita Kan Namanya Bunga Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Namanya Faedah Ya Tetap Namanya Ribah Pokoknya Itu Ribah Dalam Sebuah Translisik Yang Digambarkan Tadi Maka Istilah Morobaha Itu Sebenarnya Istilah syar'i Istilahnya Itu Istilah syar'i Tapi Lihat dulu Hakikat Yang Terjadi Itu Apa Hakikat Yang Terjadi Itu Apa Jadi Ada Beberapa Gambaran Sebuah Jual Beli Itu Menjadi Syar'i Pertama Ini Pertama Gambaran Yang Paling Dekatkan Dekatkan Cerita Tadi Yang Paling Dekatkan Aja Jadi Entum Si Am Itu Butuh Rumah Tapi Dia Gak Punya Kalau Duit Cash Dia Misalnya 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 Itu Dia Bisanya Itu Nyicil Dia Datang Ke Fiat Developer Untuk Beli rumah Mereka Nggak Nyicilkan Mereka Nggak Punya Uang Untuk Kemudian Dia Menjual Dengan Cara Cicilan Yang Mereka Lakukan Adalah Menjual Cash Dan Itu Nggak Mereka Nggak Dia Miliki Si A Tadi Atau Ada Fiat Ketiga Fiat Leasing Yang Akan Membayarkan Uang Cash Kepadanya Dan Si A Nanti Nginjilnya Ke Dia Dan Itu Nanti Jadi Akhirnya Yang Dilakukan LSI A Datang Ke BMT Ke Bank Syariah Atau Ke Apalah Keuangan Syariah Kalau Bahasa Kita Sekarang Kemudian Dia Minta Tolong Untuk Solusi Yang Dia Hadapi Tadi Kalau Solusi Yang Dia Hadapi Tadi Itu Gambarnya Begini Gambarnya Begini Fihak Bank Itu Mengatakan Mas Yang Yang Sampian Inginkan Rumah Dimana Tipinya Kayak Apa Harganya Yang Berapa Tolong Tunjukkan Ayo Nanti Sama Kami Dipandu Sama Fihak Bank Ketempat Itu Atau Mungkin Gambarnya Atau Mungkin Apa Ini Fotonya Dan Macem Macem Oke Rumah Ini Tipe Ini Di Tempat Developer Ini Sepakat Antar Keduanya Sepakat Ini Antar Keduanya Makin Terit Sekarang Adalah Yang Terjadi Sekarang Itu Adalah Ada Fihak A Yang Minta Kepada Fihak Perbankan Syariah Tadi Untuk Nyetok Barang Untuk Bank Itu Nyiapkan Rumah Yang Dia Inginkan Lalu Si Bank Itu Ngubungi Fihak Developer Beli Rumah Itu Dengan Cash Beli Rumah Itu Dengan Cash Jadi Rumah Itu Sekarang Sudah Dibeli Oleh Fihak Bank Dan Sudah Menjadi Milik Bank Sudah Menjadi Milik Bank Secara Akatsyari Rumah Sudah Menjadi Milik Bank Dan Sudah Sudah Transfer Ke Apa Tadi Dengan Dengan Cash Dengan Cash Lah Tanpa Ada Tanda Tangan Apapun Tanpa Ada Ini Tanpa Ada Itu Dan Macem Macem Pokoknya Tapi Secara Akat Sudah Terjadi Secara Akat Sudah 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 Terjadi Karena Kan Di Negeri Kita Nanti Kalau Beli Rumah Urusannya Kalau BPN Kalau Apa Daripada Nanti Bulet Muder Dan itu pajaknya muter Ini Adi Pangkas di tengah Urusan BPN nya langsung Dari developer ke tangan Si A tadi Tapi sebenarnya rumah itu sudah menjadi milik Si bank Kalau kemudian si A di panggil Pas rumah sudah menjadi milik kami Sekarang Rumah ini tak jual Kenyenengan Dengan harga sekian DP nya sekian Cicilannya sekian Dibayar selama sekian tahun Sekian bulan Semacam Oke Sudah ya akad selesai Sekarang tolong urusan pemberkasan Kami pandu dari sini Urusan pemberkasan biar nanti Fiat developer tidak menjual ke kami Dari kami ke jual kenyenengan itu nanti BPN nya Dapat bulet Di BPN di apa itu bulet Jadi dari muternya malah banyak Langsung aja di pangkas Jadi langsung aja di pangkas Urusan pemberkasan Pertanaan Surat jual beli dan macam-macam Langsung dari nyenengan ke Fiat developer Jika itu yang terjadi Gak ada masalah Jika yang saya gambarkan ini terjadi Gak ada Gak ada masalah Karena terkadang transaksi jual beli Yang dilakukan oleh si A kepada Fiat perbankan tadi Itu rumah sudah menjadi milik Milik bank Tapi kalau yang terjadi Itu bukan itu Jadi yang terjadi itu bukan Bukan itu Tapi yang terjadi adalah Kayak yang digambarkan tadi Jadi Bual beli sendiri Beli beli sendiri Seakan-akan itu hanya ngutangi Dan macam-macamnya Maka kembali pada hukum pertama tadi Makanya mohon dipertegas aja Kepada Fiat bank tadi itu Sebenarnya Rumah ini sekarang milik siapa Sudah menjadi milik Akat jual beli syariahnya Itu bukan antara si A sama si developer Jadi antara si A sama si bank Jadi sama bank tadi Ada pun urusan administrasi Urusan macam-macam Itu kan hanya urusan Urusan apa ya Urusan administrasi negara lah Kalau bahasa Jadi kalau bahasa kita Ini bahasa nikah itu Itu kan hanya Administrasi Nikah itu kan Walinya Nikah itu kan Jadi apa Walinya Kayak orang tua Beli tanah Kemudian mau dipindah Namakan Itu kan kentang-kentang sama Sama Pak Lura itu ditanya Ini di atas namakan siapa mas Di atas namakan sampean Di atas namakan istri Di atas namakan anak Gitu Di atas namakan anak aja lah Bilalkan begitu Ya terserah wong Urusan BPN aja Kalau urusan administrasi Pertanah Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Ya Ustaz Jazakumillahirrahim Atas jawabannya Ustaz Mungkin kita akan membacakan Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya Karena sudah Waktu sudah menunjukkan Pukul 9 Ustaz 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 izin bertanya Bagaimana Hukum Akat Pegadaian Ustaz Akat pegadaian Yang mana sekarang ini Saat kita menggadaikan Emas kita Dan nantinya Akan dikasih waktu Untuk jatuh tempo Selama kurang lebih Tiga sampai empat bulan Dan Setelahnya Ada Apa Kenaikan dari harga Uang yang kita Dipinjamkan tersebut Ustaz Dari Dari harga Emas tersebut Ustaz Bagaimana hukumnya Ustaz Bekadaian itu Lihat-lihat kondisi Jadi Hukum Bekadaian yang ada Di kita Kita fikir Itu gak bisa diterapkan Secara langsung Dengan kondisi Lapangan yang ada Di kita Lihat-lihat kondisinya Karena hukum asalnya Bekadaian Itu dalam fikir Karena menyerohan Rohan itu adalah Wasikotudain Jadi alat Untuk Memastikan Hutang Pihutang itu Terjamin Pembayarannya Itu namanya Gadeh Atau dalam bahasa fikir Namanya Rohan Nah Jika yang terjadi Dalam hukum Rohan itu Tidak ada riba Di situ Tidak ada Keloliman Di situ Tidak ada ini Tidak ada itu Boleh-boleh aja Tapi dengan gambarnya Yang digambarkan oleh beliau Tadi Butuh ditinjau ulang Itu kan Gambarannya tadi Kan begini A Butuh duit Butuh uang Dia di rumah itu Kalau dia itu Hanya pinjam Maksudnya hanya utang Itu kayaknya sulit Mendapatkan harta besar Pinjam sampai 5 juta Utang ya Waktu saya bukan pinjam Utang sampai 5 juta Itu kadang-kadang sulit Cari dari siapa Uang 5 juta Di zaman Orang-orang yang kaya Kadang-kadang gak percaya Dengan orang-orang yang utang Kadang di Indonesia itu Yang diutangi itu Lebih galak daripada Yang ngutangi Pada waktu ditageh Jadi pada waktu ditageh Beberapa waktu yang lalu itu Anak Dikirimi orang status lucu Jadi ada Mak-mak itu Dimana ya Karena bacanya ya Di HP banyak Itu diutangi Apa itu ditageh oleh Oleh yang utangi Oleh yang utangi Oh marah-marah Ini marah-marah Itu ngomongnya Kamu serakah Kamu cinta dunia Sudah diberikan oleh Allah Harta yang banyak Kau masih Nageh-nageh utang Sama aku Lucu itu Kadang-kadang Yang diutangi itu Lebih galak daripada Yang utangi Dolem macam-macam Belum kan aneh Manusia-manusia Kadang-kadang Semacam itu Maka betapa banyak Orang-orang yang kaya Kadang-kadang gak mau Untuk mengutangi itu Gara-gara Kondisi kita itu Semacam-semacam itu Sehingga akhirnya Dia yang Yang dia miliki Adalah emas Tapi dia gak kepingin Untuk kehilangan Emas Kadang-kadang Emasnya itu kan Emas bersejarah Ada sejarah Masa lalu Yang tidak ingin Dia kehilangan Mas Akhirnya dia gak jual Kalau emas itu Hanya emas biasa Kan dijual Selesai masalah Kemudian dia punya uang Nanti kalau punya Duit lagi Beli emas lagi Selesai masalah Tapi kadang-kadang Emas itu ada sejarahnya Sejarah kehidupan Yang Ya mungkin Warisan dari orang tuanya Kayak Atau mungkin ini Mungkin itu Sehingga dia tidak ingin Menjual emas Tersebut Akhirnya dia datang Ke pekadean Dia mengantarkan Pak ini saya butuh uang Saya mau pinjam uang Mau utang uang Ini saya punya barang Saya gadaikan Saya gadaikan Jadi misalkan dia butuh Dia dilihat oleh Badan pegadaian tadi Mas-masnya Berapa gram Dan macam-macam Akhirnya layak Jadi barangnya itu Akhirnya dia Dipinjami uang Diutangi uang 5 juta Uang 5 juta Jadi Dengan akat Menggadehkan Emas Tadi Sudah Akat yang terjadi Sekarang kan Akat utang-biutang Si A Utang sama Fiat pegadaian Uang 5 juta Dikasih waktu Misalkan Tempo 3 bulan 4 bulan Setengah tahun Satu tahun lah Untuk Melunasi utangnya Tersebut Kalau memang Semacam itu Sudah Berarti akatnya Akat utang-biutang Si A itu Nanti Sesuai jatuh Tempo yang ditentukan Misalkan setengah tahun Wajib untuk Sudah melunasi Utangnya yang 5 5 juta tadi 5 juta Utang Dibayar 5 juta Jangan sampai lebih Kalau sampai lebih Maka berlakulah Kaedah ribah Kulukorlin Jarronaf'an Fawaribah Semua Utang-biutang Yang membawa Efek manfaat duniawi Maka itu Jatuhnya adalah Bada Bada ribah Maka itu Jatuhnya adalah Bada Bada ribah Nah Para jamaah yang Dimulakan Dari sini Dari sini Maka Dalam cerita tadi Akhirnya itu Tadi ada kata-kata tambahan Kalau dengan Membayar 5 juta Utang 5 juta Kemudian baliknya Tadi adalah Bayar Ada tambahan Dipastikan Itu ribah Dipastikan lembaga Pegadian itu Lembaga ribawi Jadi lembaga ribawi Nah Kenapa kok ada Gada itu Kalau Menulakan selama Setengah tahun Sesuai dengan Kesepakatan Ternyata 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 Tidak bisa untuk Melunasi Maka Fiat pegadian itu Boleh hubungi Pada si Anda Bimas Ini gimana Sudah waktunya Bayar Kamu gak bayar-bayar Jadi Ya Berarti kan Kami berhak untuk Jual Ngelelang Harta sampean Ngelelang emas Itu kemudian Seanggaplah Dilelang Dilelang Dengan harga standar Diketahui oleh Fiat yang jual Diketahui oleh Fiat pemilik Belakang dijual Nah kalau dijual Itu kan ada Tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Emas itu Dijual Proses 5 juta Selesai masalah Akhirnya Itu dianggap sebagai Melunasan hutang Dari si A kepada Fiat pegadaian Yang kedua Ternyata Dijual Lebih dari 5 juta Dijual itu Harganya Misalkan 7 juta Maka Fiat pegadaian Ngambil 5 juta Yang 2 juta Dikembalikan kepada Pemilik Yang ketiga Dijual ternyata kurang Cuma dapat 4 juta setengah Maka 4 juta setengah Diambil oleh Fiat pegadaian Fiat yang utang tadi Masih punya utang 500 500 ribu Nah Jika itu Ini dimaksudkan Dengan pegadaian Maka halal Kalau semacam itu Tapi jika yang terjadi tadi Utang 5 juta Nanti bayarnya 6 juta Bayarnya 5 juta 500 Maka itu jelas 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 riba Wallahu alamu sallallahu alamu sallam Nah Baik Ustaz Tapi ada istilahnya lagi Apa Ada Biaya titip barang Ustaz Bener gak Ustaz Atau Mengelabui Ustaz Pertamanya Akhilatis barqalofik Jadi Namanya Barang gadeh Itu kan disimpen ya Oleh yang Dititipi tadi Penyimpanan barang itu Ada 2 kondisi Barang gadeh Itu yang digadehkan Itu ada 2 kondisi Yang pertama Butuh biaya perawatan Jadi butuh biaya perawatan Contoh Kalau yang digadehkan itu sapi A Utang sama si B Ini barang jaminanya apa mas Saya siap memberikan utangan 10 juta Tapi saya butuh barang gadeh Buat barang jaminah Pak saya gak punya apa-apa Punyanya sapi Akhirnya Oh sapi Ya usus sapi mau bawa kesini Kalau barang jaminannya itu sapi Lah sapi kan butuh kasih makan Kasih minum Menyarikan rumput Kasihkan ini Kasihkan itu butuh perawatan Ini butuh Perawatan Itu namanya Barang gadeh itu butuh Perawatan Butuh biaya lah Untuk merawat Yang kedua Barang gadeh itu Enggak butuh biaya untuk merawat Kayak emas Loh emas itu di taruh di laci Dikunci Wih selesai Merawat apa Jadi sudah selesai Enggak ada biaya perawatan disitu Untuk Barang gadeh yang tidak ada biaya perawatan disitu Maka Ada istilah titip jasa Ada istilah titip barang Ada istilah ini Ada istilah Semua istilah itu Hanya Bahasa nutupi kasus aslinya Kasus riba Kasus Kasus riba Tapi kalau Yang terjadi adalah Tadi Apa tadi Sapi tadi Sapi tadi Maka yang bisa dilakukan adalah Dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Yang ngeramut Itu si A Yang ngutang Tiap hari dia datang ke rumahnya si B Untuk ngeramut Sapinya Selesai masalah Yang kedua Yang ngeramut itu Yang ngutangi Yang ngutangi Maka Dia berhak Mendapatkan ganti dari Orang yang punya sapi Tersebut Dia berhak untuk mendapatkan Tambahan Sesuai dengan biaya Dia ngeramut Barang Tersebut Allah Allah Alhamdulillah Terima kasih Kita yang akan datang Insya Allah Kami ucapkan Jazakumullah Kepada Ustaz Ahmad Forkan TV Yang bertugas pada malam hari ini Izin undur diri Kita tutup dengan doa Kaparatu Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh